Intro Oke kembali lagi Dalam diskusi titik temu Nah saya langsung ke Bung Rai dulu nih Siap Bung Rai Kalau melihat apa yang terjadi dengan Golkar ini kan sangat beruntun ya Pertama Partai yang Paling pertama berhasil membentuk koalisi itu Golkar Dengan membentuk KIB Dulu kita berpikir bahwa Wah ini udah Ada hitam di atas putih lah ya Paling pasti gitu untuk maju Sementara yang lain-lain kan belum jelas Lalu kemudian Itu bubar Sekarang ini belakangan Ada Apa namanya Ada ya boleh dibilang Di internal Golkar ada upaya untuk melakukan Munasluk untuk mendongkel Pak Erlangga Lalu kemudian terakhir ini Pak Erlangga juga Sempat diperiksa gitu Di Kejaksaan Menurut Bung Rai Sebetulnya Apa sebetulnya yang terjadi Mungkin dalam bahasa yang lain ya Apakah Faktor-faktor Kemungkinan dilakukan Munasluk itu Bisa disebut objektif atau tidak Kalau saya baca Kan setidaknya ada tiga Argumen Kenapa Munasluk itu Didorong ya Atau diisukan oleh Sebagian orang di dalam internal Partai Golkar itu Pertama karena Elektabilitas Golkar yang dianggap Agak stagnan gitu Nah yang kedua adalah soal Figur Apa soal Kepastian apakah Erlangga Jadi calon Capres atau capres Itu juga Sampai sekarang belum ditetapkan Nah yang ketiga adalah soal Kemungkinan kasus hukum Yang sedang muncul ini Saya kira Dua diantara Tiga argumen yang Dibangun untuk mendorong Munasluk ini Cukup objektif Artinya sebetulnya ada Ada keresahan awal ini Sampai sekarang Golkar Belum juga kelihatan Menunjuk telunjuknya Mau kemana nih Oh Padahal pilihannya Kelihatan cuma dua Kalau dengan Anis itu Saya udah yakin Dari awal gak mungkin lah Jadi pilihannya Kalau gak ke Pak Prabowo adalah kepada Dan itu Ketua Golkar Karena Pak Erlangga Sudah mengatakan Pilihannya Kalau tidak ke Prabowo Ya ke Iya itu kan pernyataan sekarang Jadi menurut saya Dari awal itu Udah kelihatan Golkar ini mungkin Hanya akan bertemu dengan Prabowo Ataupun dengan Ganjar gitu Makanya Dampar kesempatan Saya ditanya kawan-kawan media Apakah Pembelahan terhadap Apa namanya ini Gangguan terhadap Golkar sekarang ini Erat ketanya Karena ada isu Golkar mau Mendukung Anis gitu Saya katakan Enggak Enggak akan terjadi itu Karena kalau Kalau Golkar mendukung Anis Sama dengan Munasluknya Akan dilaksanakan besok Itu pertanyaan saya Apakah dengan Pernyataan Pak Erlangga Bahwa kami Kalau tidak dukung Prabowo ya dukung Ganjar Apakah dengan Itu pertimbangan rasional Apakah dengan Pernyataan begitu Maka Tadi Urusan beberapa hal Tadi yang saya sampaikan Sebelumnya Itu menjadi hilang Artinya Isu soal Munasluk itu Akan hilang Dengan sendirinya Isu soal Proses hukum ini Akan hilang Karena kan sebelumnya Pak Erlangga Tidak menyatakan Bergabung di Salah satu Dari tiga ini kan Dan tetap Mau menyatakan Saya mau wajib Karena itu kan Memang hasil Munasluk Hasil Munas Rapimnas Ya Rapimnas kan Jadi Sekarang ini Persoalan orang kan Iya Hasil Rapimnas itu Suatu segi Tetapi Tidak ada kelihatan Upaya dari Erlangga Untuk Menaikan elektabilitas Dirinya Satu segi Yang diharapan Dengan begitu Berimplikasi terhadap Kenaikan elektabilitas Partai Golkar Itulah yang membuat Mungkin ya Sebagian orang dalam Golkar itu Jadi bertanya-tanya Kita ini mau kemana Kepalanya gak jelas Sementara orang Sudah pasang sepandu Dimana-mana Di belakangnya Capres-capres yang mereka dukung Kadar-kadar Golkar Agak kebingungan Dan sebagainya Muncullah disitu Yang disebut dengan suara Kita Kalau begini-begini terus Munasluk lah Itu Satu segi Nah Tetapi setelah itu Kemudian Kalau saya Kalau kembali ke cerita itu Saya ditanya kawan-kawan Media Apakah ada keretanya Dengan Ada isu yang menyebut Golkar akan ke Anis Saya katakan Tidak mungkin Dia ke Anis Sebab kalau Golkar Milihnya ke Anis itu Itu sih udah jelas Besok akan langsung Ada munasluk Kenapa saya katakan begitu Karena argumennya rasional Anis itu sekarang Agak sulit Ya Di antara dua pasangan Calon ini Bagaimana Golkar Memilih calon presiden Dia gak mendapatkan Suara Apa namanya Wakil presiden Gitu ya Di posisi itu Tiba-tiba Mendukung partai Yang Calon presiden Yang kelihatan Agak sulit Jadi menangnya Memang jeblocking Sendiri Kan gire-gire Gitu tuh Nah oleh karena itu Hanya ada dua kemungkinan Golkar masuk ke Ganjar Atau masuk kepada Prabowo Gitu Nah cuman Setelah Ini kan Beliau dipanggil Cuman saya lihat Gelagatnya Erlangga Mulai mengerti nih Gitu Kemana arah permainan ini Gitu loh Nah oleh karena itulah Saya lihat dua langkah dia Yang cukup efektif Untuk membuat Isu ini kemudian Sedikit agak Mereda Atau setidaknya Tiga Langkah pertama Kebetulan beliau Dipanggil oleh Pak Jokowi Besok harinya Setelah ribut-ribut Soal Setelah beliau Dipanggil oleh Kejaksaan Gitu ya Dan yang kedua Beliau kemudian Juga bertemu dengan Ibu Puan Dan orang menganggap Bahwa Golkar akan Berkoalisi dengan PDI Perjuangan Yang tentu kita belum tahu Yang ketiga adalah Keluar pernyataan Bahwa Beliau Golkar gak mungkin Akan berkoalisi dengan Anies Baswedan Nah dengan Tiga pernyataan Tiga langkah Dan pernyataan Inilah kelihatan Isu soal Naslub itu Sedikit agak Mereda Tahan dulu Saya ke Bung Pompi Bung Pernyataan Pak Erlangga Saya Atau Golkar Itu Hanya akan Mendukung Koalisi Ganjar Atau Prabowo Nah Ini kan Pernyataan itu kan Itu punya konsekuensi kan Atau punya dampak Paling tidak dengan Pernyataan itu Mau mengatakan Pak Erlangga Mau mengatakan Bahwa saya Sudah tidak jadi Calon Presiden Kan dari kemarin-kemarin Kan Tetap mengatakan Ini Apa Erlangga Capres Terus Suara-suara pendukung Orang di sekitar Pak Erlangga Juga mengatakan Erlangga Capres Pertanyaan saya Apakah Dengan pernyataan ini Dan Pak Erlangga Sudah jelas Tidak maju Calon Presiden Maka Konsekuensinya Dengan pernyataan itu Maka Isu Munas Loop Akan berhenti Proses hukum Di Kejaksaan Akan berhenti Gimana Anda membaca Atau apa Kalau menurut saya Belum ya Belum menjadi Satu kesimpulan Yang bisa kita simpulkan Seperti itu Karena Dulu Zaman Pak Akbar Mendapatkan Kasus yang sama Itu juga Selesai prosesnya Tidak kemudian Bisa dibarter Dengan Pendekatan-pendekatan Politik saja Proses hukum Tetap berjalan Jadi Mau gak mau Nanti Golkar Akan Harus menghadapi Kasus hukum Ini sampai tuntas Saya melihatnya Seperti itu Terus Dalam konteks Koalisi Ya memang Harus difikirkan Mana yang kira-kira Mendapatkan Banyak Privilege Untuk Golkarnya Jelas Erlangga Udah gak bisa Dicapres Kalau udah mendukung Prabowo Ataupun Ganjar Tapi mungkin Posisi Cawapres Apakah masih Memungkinkan Itu juga Masih pertanyaan Yang besar Atau tanda tanya Besar juga Nah Tinggal Tadi Bargainingnya Apa sih Sebenarnya Tapi ini kan Sebenarnya begini Ini Cikal bakal Persoalan ini Itu bukan Di ujung sini Tapi di pangkalnya Di awal Golkar Kemudian Mengunci dirinya Dengan memberikan Mandat Di munas Bahwa Erlangga Ini harus jadi Capres Nah ini yang dikunci Di awal Nah Kalau Konstalasi Seperti itu Harusnya kan Strategi Strateginya Jangan Jangan Bisnis as usual Harus dibuat Satu permainan Yang di luar Daripada Cara berpikir Yang biasa Artinya Bung Pompi Mau mengatakan Bahwa Dukungan Sejak awal Atau deklarasi Sejak awal Dari putusan Rapimnas Bahwa Pak Erlangga Di presiden Itu merupakan Jebakan maut Buat Pak Erlangga Bukan jebakan Tapi tidak Diekskalasi Tidak dimaksimalkan Tidak dieksploitir Untuk Kepentingan Golkar Dan dirinya Maksudnya begini Kita harus belajar Dari sejarah Golkar Pernah jadi Mimpin Jadi ketua DPR Bang Akbar Terus kemudian Juga kita punya Persoalan hukum Sendiri Tapi karena Konsolidasi Di daerahnya Kemudian bagus Akhirnya masih bisa menang Di tahun 2004 Tapi kemudian Kita lihat Pak Yusuf Kala itu Sebagai apa Di situ Jadi ketua umum Wakil presiden Luar biasa Apa kurangnya Wakil presiden Orang nomor dua Di Indonesia Tapi kita kalah Di 2009 Terus kemudian Dicoba lagi Muncul Abu Rizal Bakri Dia tidak mau Ngambil posisi apapun Karena dia ketua umum Bagus sekali Itu positioningnya Tapi kemudian Karena ada Persoalan lain Di luar Di tatanan yang ada Ya kita sebutnya Namanya Lapindo Tiba-tiba menjadi Ekskalasi yang kemudian Memberatkan dia Akhirnya juga Tidak bisa Nyapres Nah Harusnya belajar Dari situ Ketika Erlangnya Dideklarasikan bahwa Dia harus nyapres Dari lima tahun Sebelum Dia Istilah dari Munas Awal ini Sampai lima tahun ke depan Dia sudah berpikir Gue nih Tahun ini harus bisa apa Jangan jadi menteri Gak bisa Kecuali kita ini Ketua umum partai Hanya jadi Management partai Kalau ketua umum partai Sudah mau Dijediin capres Ini harus Positioningnya beda Dia harus mulai Munculkan Kenegarawanannya Yang jadi menteri Anak buah aja Dia harus bermain Di level yang sama Dengan presiden yang Sekarang terpilih Yaitu Pak Jokowi Harus level Gitu Bukan jadi subsidi dirinya Kira-kira seperti itulah Tapi kan dulu Bro Pompi itu Termasuk orang yang Sangat dekat dengan Pak Erlangnya Oh iya Saya Apa namanya Kemudian kan Saya memang harus Mengundurkan diri Dari Golkar Dikarenakan Saya Diberikan amanat Untuk Di BPJS Ketanak Kerjaan Secara undang-undang Tidak boleh berpartai Disitu Nah kalau kemudian Saya tidak konsisten Saya boleh-boleh aja Cawe-cawe Ngomong begini Ngasih tau Erlangga Bermain politik Habis saya gak mau Saya fokus Mendapatkan pekerjaan Itu ya fokus Di BPJS aja Ya Tapi kan Yang namanya orang ya Kadang-kadang juga Susah kita ngomong Begini di WA kan Ketemu aja udah susah Waktu itu Jadi Mending saya urusin Kerjaan saya dulu Daripada ngurusin Orang lain Kira-kira seperti itu Tadi Satu hal sudah Terjawab ya Nah yang kedua Apakah dengan Pernyataan ini Maka isu munas Lu di internal Golkar Akan berhenti Saya rasa Dari awal Isu munas Lu ini Goyang-goyang aja Tapi gak akan Bisa kejadian Kenapa Karena belum DCT Bos Oh gitu Belum DCT Nasib-nasib teman-teman ini Masih tergantung Daripada Tanah Langan ya Pak Erlangga Dan Dengan adai munas Lu emang bisa langsung Bisa disimpulkan gitu Ketua umum terpilih Gak diributin Bisa aja terjadi Dualisme Resikonya tinggi Yang mau nyalek Nyalek ini Mending aman-aman dulu Jadi Gak mungkin lah Saya pikir lah Udah lah Terus yang kedua Tinggal setahun lagi Mau ngadain munas Lu Emang bensinya Dari mana Bos Gitu kan Kan gak ada Siapa yang Ngebohirin gitu Untuk mendanai Satu pelaksanaan munas Lu Munas lu Itu biaya sama Sama loh Jangan salah Tapi ini jual Bos tau Iya Gak tau lah Kalau itu Itu relatif lah Kita gak usah berdebat Tapi intinya Sama mahalnya lah Kira-kira ya Jadi Kalaupun misalnya Dia Misalnya ngebohirin gitu Apakah jamin dia bakal menang Belum tentu juga gitu Jadi Jadi menurut saya Udah lah Orang akan gangguin disitu Tapi nanti setelah Urusan selesai Minimal udah DCT Nah cerita lain Saya bisa 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 Apa namanya Melihat Setelah DCT Mungkin orang juga Fokus ke daerah ya Udah gak mau Lebih baik Dia memenangkan Kursinya dulu lah Masing-masing Ketimbang Ribut-ribut di pusat Gitu kan Baru nanti mungkin Setelah pilpres lah Kalaupun mau ribut-ribut lagi Gitu Kira-kira seperti ini Tapi Kalau sudah pilpres Ya itu udah aja lah Gak usah Gak usah munas Tunggu aja munas Yang benernya aja Gitu ngapain lagi Gitu Atau tinggal satu tahun lagi ya Iya itu maksud saya Oke Ya Ini makin menarik Makin seru Tapi kita break dulu Setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya